Ia memirsa hujan deras yang mengguyur kawasan Cimahi menyebabkan banjir celencang di sejumlah ruas jalan raya. Akibatnya kemacetan pun tak terhindarkan. Banjir celencang menggenangi jalan protokol di jalan raya Amir Mahmud, kota Cimahi. Buruknya saluran drenase mengakibatkan jalan protokol ini kerap tergenang banjir. Kendaraan yang melintas pun terpaksa tidak bisa melaju dengan cepat. Bahkan tidak sedikit membuat mesin kendaraan roda dua mengalami mokok. Tak hanya itu, banjir juga merendah pemukiman padat menduduk di keluarhan Cibabat, kota Cimahi. Warga pun berharap pemerintah kota Cimahi segera membenahi saluran air agar banjir tidak kembali terjadi. Sementara itu, pemirsa akibat hujan deras yang mengguyur Kabupaten Kebumen sejak Sabtu sore. Ratusan rumah di Desa Kedaung, Kecamatan Penjagoan, terdam air dengan ketinggian 50 cm hingga 1 meter. Meski air sudah mulai surut, namun hingga hari ini gedangan air di halaman rumah masih tinggi, yakni sekitar 30 cm. Sebab sejumlah sungai yang ada di kawasan Kebumen masih meluap. Warga pun memilih bertahan di rumahnya masing-masing. Sementara itu, warga dihimbau waspada untuk banjir susulan karena cuaca di Kebumen berpotensi hujan lebat. Terima kasih telah menonton!